Hai guys, perkenalkan nama saya Prisky Prisky, saya mahasiswa psikologi Universitas Sosot Cendana, saya mahasiswa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang mengenai intellectual disability. Halo teman-teman, tahukah kalian, awalnya intellectual disability dikenal sebagai mental retardation, namun dianggap berkonektasi negatif. American Psychiatric Association pada tahun 2013 telah menggantinya dengan intellectual disability. Apa itu intellectual disability? Intellectual disability adalah gangguan perkembangan syaraf yang terjadi pada periode perkembangan individu, yaitu hingga usia 18 tahun. Oleh karena itu, individu mengalami kesulitan dalam fungsi sosial, pribadi, dan akademik maupun pekerjaan. Namun, stigma di masyarakat masih negatif loh terhadap orang-orang dengan intellectual disability. Mereka masih dianggap aneh, tidak dapat bekerja, tidak produktif, dan juga cacat. Kondisi utama yang dialami oleh orang-orang yang mengalami intellectual disability yaitu Sulit memahami tata kerama, sulit beradaptasi, tidak memiliki kemampuan mengertikan sebuah kata dengan baik, tidak dapat menggunakan peralatan makan dan minum sesuai dengan fungsinya, dan yang terakhir tidak mampu melakukan kegiatan MCK secara mandiri meski umur anak sudah cukup. The American Psychological Association membuat klasifikasi anak intelektual disability yaitu Yang pertama adalah mild atau ringan, yang kedua adalah moderate atau sedang, Yang ketiga ada sever atau berat, yang keempat ada profound yaitu sangat berat. Penyebab intellectual disability dibagi menjadi tiga, yaitu Yang pertama faktor sebelum dilahirkan atau prenatal Kedua faktor waktu dilahirkan atau natal Dan yang ketiga faktor setelah dilahirkan atau post natal Bagaimanakah cara berinteraksi dengan penyandang intellectual disability? Yang pertama persakapan harus dalam cara yang ramah Kedua berbicara langsung kepada penyandang intellectual disability dan tidak melalui pendampingnya Ketiga peka terhadap emosi mereka Keempat berkomunikasilah dengan bahasa yang sederhana dan berulang Dan yang terakhir berbanyaklah senyum dengan mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!